Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lebung Berani Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin membahas tentang Kenapa saya lebih memilih memakai Top filter kaca dan top filter talang Untuk filter aquarium ikan maskoki saya Karena disini Untuk tank 150 Dan 1 meter itu sebenarnya Harus menggunakan Sum filter ya Supaya filternya lebih maksimal Menyaring kotoran dan juga Memfilter Air yang ada di aquarium ikan maskoki Nah Jadi disini ada beberapa alasan Kenapa saya lebih memilih top filter Baik itu kaca dan talang Untuk filter Aquarium ikan maskoki saya Jadi alasan yang pertama teman-teman Yaitu dari segi budget Nah teman-teman Dari awal saya beli Aquarium yang 150 cm Itu budgetnya ya Saya prediksi ya Prediksi itu sekitar 6 jutaan teman-teman 6 jutaan itu Dari mulai dari mejanya Kemudian Kemudian pompa Media filter dan juga Lampu ya Semua peralatan itu saya hitung Itu Paling mahal ya Semuanya itu saya hitung 6 jutaan teman-teman Nah jadi Saya beli aquarium yang 150 cm Ini Harganya sekitar 3 jutaan 600 teman-teman Untuk aquarium Meja dan filternya Teman-teman Jadi Kalau saya pakai Sum filter Tentu saja Biaya yang saya keluarkan Itu lebih besar Teman-teman Karena untuk sum filter Untuk 150 cm Itu Tidak tanggung-tanggung ya Kalau kita pakai yang 1 meter Tentu saja sama saja Dengan kita menggunakan Top filter kaca Ataupun Top filter talang Jadi Paling minimal Untuk tank 150 cm Gunakan sum filter 120 cm Kali 40 cm Teman-teman Atau yang lebih bagus 140 cm Kali 50 Tingginya 50 Teman-teman Jadi lebih maksimal Menyaring Kotoran Dan juga Memfilter Air aquarium kita Jadi kalau untuk Kalau saya Pakai sum filter Pada saat itu Sudah saya pikirkan Untuk aquarium ini Saya gunakan sum filter Tentu saja Saya akan mengeluarkan Dana mungkin Lebih besar Teman-teman Sekitar Ya 8 juta Sampai 9 juta Teman-teman Jadi itu cukup besar Ya Saya pada saat itu Ya memang Saya cicil Teman-teman Dari mulai Dari lampunya Kemudian aerator Dan lain sebagainya Itu saya cicil Untuk membangun Aquarium ini Jadi dari segi budget Itulah alasan saya Lebih memilih Top filter kaca Untuk filter Aquarium Ikan maskoki saya Yang 150 cm ini Tinggal Saya memaksimalkannya Saja Teman-teman Jadi Untuk filter Aquarium Ikan maskoki saya Yang 150 cm ini Sudah Hampir Lebih ya 5 kali Saya ubah settingannya Mulai dari Saya pakaikan Kewan Kutnes Kemudian Saya Apa namanya Saya renggangkan Jarak Antar chamber Kemudian Chambernya Saya kurangi Kemudian Lubang outputnya Saya tambah Saya tambah lagi Filter Khusus Mekanisnya Dan yang terakhir ini Updatean terakhir Yaitu Saya menambahkan Satu filter lagi Terbuat dari Topless Dan itu Menggunakan Pompa Yang Berbeda Jadi Dari segi budget Alasan saya Tidak menggunakan Sump filter Jadi Saya akan Mengeluarkan Dana yang cukup Besar Jika saya Menggunakan Sump filter Mungkin Kalau di daerah Teman-teman Sekalian Harga Kaca Mungkin Lebih murah Mungkin Tidak sampai 8 atau 9 jutaan Untuk filter Dan aquariumnya Mungkin Misa 5 jutaan Karena Di daerah saya Ini harga kaca Cukup mahal Nah Untuk yang Satu meter Sebenarnya Lebih maksimal Juga Menggunakan Sump filter Apalagi Untuk Tank yang Satu meter Kali 40 Tinggi 40 Supaya Kita Lebih mudah Perawatan Air Itu Pakai Sump filter Ukuran 80 Kali 40 Untuk 4 chamber Itu sudah Bagus Nah Dari segi Biaya Tadi Ya Itulah Yang membuat Saya lebih Memilih Menggunakan Top filter Talang Teman-teman Yang saya Buat sendiri Nah Saya bisa Hemat Cukup banyak Ya Saya beli Talang Cuman 70 ribu Tutupnya Dan lain sebagainya Itu Habislah 150 ribu Nah Itu masih bersisa Teman-teman Talangnya Masih bersisa Dan bisa kita Buat ke Filter Aquarium Yang lain Teman-teman Nah Itu ya Yang kemudian Yang kedua Ya Alasan kedua Saya tidak Menggunakan Sefilter Sebelum Saya Beli Aquarium Saya memang Awalnya Pengen Di bawah Aquarium 150 cm Ini ada Dua tank Ya Dua tank Yang mana Tank ini Sebagai Karantina Ikan Kalau misalnya Ikan Di tank 150 cm Ini Ada yang sakit Jadi saya Karantina Di bawahnya Di bawahnya Kemudian Satu tank Lagi Nanti Untuk Ikan Yang Mungkin Saya treatment Yang menggunakan Lampu Nanti Ya Sebenarnya Seperti itu Supaya Lebih memaksimalkan Rak Hulu Yang saya gunakan Teman-teman Kemudian Selanjutnya Teman-teman Ini berkaitan Dengan Yang pertama Tadi Poin pertama Budget Kalau misalnya Kita menggunakan Sampilter Tentu saja Media filter Yang saya gunakan Itu Lebih banyak Ya Daripada Top filter Teman-teman Sampilter Ya Mungkin Satu Chamber Itu Bisa 6 Sampai 10 Kilo Teman-teman Kalau misalnya Filternya Chambernya Besar Kalau misalnya Chambernya Per satu Chamber Itu 50 cm Kali 50 cm Mungkin Bisa Mencapai 10 Kilo Teman-teman Misalnya Saya menggunakan Batu Apung Jadi Untuk Pembelian Media Filter Itu Lebih Banyak Teman-teman Dan Juga Wat Listriknya Juga Akan Besar Teman-teman Karena Kita Akan Menggunakan Pompa Di Atas 3000 Liter Per jam Itu Teman-teman Jadi Teman-teman Sekalian Harus Perhitungkan Ya Kalau Kita Mau Pelihara Ikan Kita Tidak Mau Repot Memang Sih Kita Pakai Fasilitas Yang Bagus Memang Menggunakan Sampilter Itu Bagus Dari Segi Perawatan Kita Memang Lebih Mudah Ketimbang Menggunakan Top Filter Ini Cuma Kita Terkendala Dari Segi Biaya Tapi Walaupun Kita Terkendala Kita Hanya Menggunakan Top Filter Kaca Dan Top Filter Talang Kita Tinggal Maksimalkan Saja Teman-teman Kita Bisa Bikin Dua Tingkat Kemudian Filter Mekanis Kita Buat Berlapis Supaya Lebih Maksimal Menyaring Kotoran Kemudian Di Bagian Filter Biologis Kita Susun Kita Modifikasi Bagaimana Caranya Supaya Media Filter Biologis Kita Itu Maksimal Nah Untuk Media Filter Biologis Itu Tidak Harus Kita Menggunakan Media Filter Yang Premium Jadi Tergantung Budget Juga Kalau Misalnya Kita Sanggupnya Cuma Beli Batu Apung Dan Bioring Ya Gunakan Saja Teman-teman Jangan Gengsi Karena Kita Pelihara Ikan Sesuai Kemampuan Kita Jangan Kita Paksa Jangan Kita Ikut Gaya-gayaan Kita Hobi Dengan Kemampuan Dan Apa Yang Kita Bisa Teman-teman Jadi Seperti Itu Jadi Mudah-mudahan Ya Kalau Misalnya Teman-teman Sekalian Mendukung Channel Saya Nanti Suatu saat Saya Akan Merencanakan Memang Buat Tank Yang 2 Meter Nanti Menggunakan Sunfilter Sunfilter Rencananya Yang 190 Centi Saya Lebih Maksimal Dari Segi Pelatakan Media Filternya Dan Perawatan Airnya Itu Lebih Baik Kalau Menggunakan Sunfilter Yang Besar Mudah-mudahan Kan Teman-teman Sekalian Dukung Channel Saya Supaya Saya Bisa Mewujudkan Apa Yang Saya Inginkan Yaitu Mempunyai Tank 2 Meter Untuk Kita Sama-sama Sharing Bagaimana Memelihara Ikan Maskoki Yang Baik Di Aquarium Baik Teman-teman Sekian Dulu Video Saya Mengenai Alasan Kenapa Saya Lebih Memilih Menggunakan Top Filter Baik Itu Top Filter Kaca Atau Top Filter Talang Di Aquarium Ikan Maskoki Saya Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Dukung Terus Channel Lebung Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Serta Share Videonya Agar Channel Lebung Berani Makin Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman-teman Sekalian Sekalian Simpsangi